Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CRY dan terima kasih telah mampir ke channel ini Untuk video kali ini, gue akan membahas tentang apakah kemungkinan dari season 3 dari anime One Punch Man Ya, seperti yang kita ketahui, One Punch Man adalah sebuah anime yang sangat populer banget Sehingga dibuatkan game Androidnya yang bisa teman-teman dapatkan secara gratis di Playstore Dengan ukuran game yang mencapai setengah giga Dan gue juga gak tau update-annya seberapa banyak, karena gue gak mainin Memori gue penuh karena Genshin Impact doang Oke, jadi ini kita harus kasih tau dulu, ini ada 2 season sudah ya Season pertama 2015 dibuat oleh Madhouse Season keduanya 2019 dibuat oleh GC Stuff Ya, yang pertama yang paling sangat jomplang dari kedua adaptasi ini adalah kualitas visualnya yang sangat jomplang Kita melihat bagaimana Madhouse bener-bener tau cara membuat anime action Dibandingkan dengan GC Stuff yang sepertinya malah imut-imut sekali Kualitas visualnya, kualitas actionnya, dan juga desain karakternya Untuk perbedaan 4 tahun dari season 1 ke season 2 Tentu saja yang gue harapkan secara langsung adalah kualitas animasi Ya, kalau kita membahas tentang perkembangan anime Maka kualitas animasi itu menjadi pertimbangan yang paling luar biasa Apakah nanti animasinya akan tambah bagus? Apakah nanti desain karakter tambah luar biasa? Karena kalau kita melihat selainnya gitu ya Apa namanya branding-branding kekuatan franchise-franchise lain itu Mereka mengandalkan performa dalam artian kualitasnya lebih ditingkatkan Dan kalau kita lihat ini seperti penurun kualitas Apa yang terjadi? 4 tahun kok kualitasnya kayak menurun? Ya, kita nggak akan bilang ini anime kualitasnya menurun Tapi kita harus kasih tau dulu Kenapa anime ini pindah studio gitu kan? Made House memang adalah studio yang sangat besar Anime-anime mereka pun bener-bener luar biasa GC Stuff? Iya, GC Stuff juga studio yang besar Kalau Anda mengatakan anime buatan GC Stuff itu jelek Enggak, GC Stuff itu juga punya judul-judul luar biasa Yang jelas banget, luar biasa banget Dan sangat suka kita nikmati Masalahnya adalah, dua studio ini Mereka itu beda pengalaman, jelas gitu ya Made House itu terkenal dengan anime-anime seperti monster Judul anime ya, itu monster Lalu ada juga Death Note Lalu ada juga apalagi yang populer dari Made House Gue lupa, kita lihatin dulu aja sebagai pembanding ya Kita jadikan anime-anime buatan mereka itu jadi pembanding Oh, No Game, No Life ya No Game, No Life Hunter X Hunter, Kiseju, Dead Parade, High School of the Dead Overlord, Mahuka Season 1 Betum, Black Lagoon Dan masih banyak sekali gitu Bahkan Okami, Kodomoto, Aminoyuki pun Lantas, kalau kita membahas tentang Season 2 Yang dibuat oleh GC Stuff Kita akan melihat judul-judul besar Seperti Toradora, Soma, Danmachi, Sakurasu, Witsama, dan juga Zero Nosukaima Dan masih banyak lagi anime-anime lainnya Dan yang paling kita sadar adalah Semua animenya itu adalah anime-anime yang sangat populer Ya, sebagian yang kita gak tau Ternyata dua studio ini tuh bener-bener punya pengalaman yang luar biasa Bedanya adalah, kalau gue melihat secara jomplang Meadowhouse tuh memang lebih cocok menghandle One Punch Man Karena mereka lebih banyak di anime-anime dengan genre laga Kalau gue melihat dari GC Stuff Itu katanya anime-anime yang mengodalin cewek-cewek imut Dan juga kesan-kesan bluesing yang sangat kental Ya, dari dua perbedaan ini aja Gue sudah merasa Oke, ini anime salah tempat Bukan kualitas dari studionya yang buruk Salah tempat Memberikan ke studio GC Stuff Sebenarnya bukan masalah Tapi kita menginginkan kualitas yang luar biasa Kita tau sebenarnya adaptasinya tuh sudah cukup menarik Tapi karena tidak sebuah season 1 Itu yang jadi masalahnya Itu yang sebenarnya kita pahami dari beberapa studio Kita melihat bagaimana Feel, feel itu terkenal dengan desain-desain karakter mereka yang imut-imut Sama seperti anime-project Lalu brain-based Itu desainnya tuh Nggak terlalu biasa saja Tapi mereka memberikan kualitas visual background yang lumayan baik Kan ketika Oregyairu dari season 1 dipindahkan ke season 2 Itu kan studionya ganti Itu kalian melihat sekali Bagaimana atmosfer dari perpindahan desainnya Sangat tentara jelas Sebabat ya Tentara jelas banget Itu bisa memberikan efek yang luar biasa Dan itulah disitulah ada letaknya Ada peningkatan Ya kita bahas peningkatan Dan one punch man Itu Apakah ada peningkatan dari season 1 ke 2 Jawabannya Ada Dari sisi studio Studio nya diberi pengalaman untuk menghandle Judul besar yang Sebenarnya nggak cocok sama mereka Gue merasa pribadi Anime action tuh emang kurang cocok dengan GC stuff Lantas Kenapa kita membahas setiga di video kali ini Yang ingin gue bahas adalah Anime ini mau bagus atau jelek Tetap saja penontonnya ada gitu Kenapa One punch man itu Judul besar One punch man itu Brand yang gede One punch man itu Memorable Mau seasonnya sampai 100 Dengan hasil pas-pasan Yang nonton tuh pasti ada gitu loh Kenapa Karena Orang itu Nonton one punch man Itu karena Karakter si botak Saitama gitu Lalu kita berpikir Wah karakter botak Kita sudah berpikir Oh itu Saitama yang dimaksud Lalu kita berpikir Ninja Oh Naruto Oh bajak laut One piece gitu Kemana karakter lain hilang Itu karena kekuatan brand mereka Lemah gitu Kita lihat Ninja Anime ninja banyak Kenapa Naruto brandnya kuat Apakah Naruto tuh ceritanya bagus Ya standar Lihatlah Boruto Itu brandnya kuat Karena bawa nama Naruto Seperti itu yang gue maksud Jadi Kalau gue ingin mengasih tau Season 3 dari one punch man Itu sudah jelas pasti ada ya Sudah jelas pasti ada Jadi gue ngasih tau disini Sudah jelas ada Perihal kapan Kita gak bisa Memperkirakan dalam waktu dekat Karena season 1 ke season 2 aja 4 tahun gitu Bisa saja season 2 ke season 3 Itu 6 tahun Karena itu tahun 2025-2026 Kemungkinan ada kabar gembira Tentang season 3 dari one punch man Karena gue yakin Ini pasti lanjutin Gue berpikir begitu Kenapa? Karena pasti tetap sukses Bagaimanapun tetap sukses Karena mereka itu harus Mempertahankan nilai saham Dengan cara memberikan Season terbaru Kalau misalnya seasonnya Tiba-tiba dilupakan Dilupakan begitu saja Maka nanti nilai brandingnya jelas turun Dan itu Produser Manapun tidak menginginkan Nilai dari Karakter mereka Itu turun Soalnya begini saja Gue itu selalu belajar Tentang yang namanya Itu Jualan karakter Jualan branding Kalau aku ditanyain oleh Orang Siapakah orang terkaya Di dunia ini? Siapakah yang terkaya Di dunia ini? Maka aku akan menjawab Tom and Jerry Kenapa? Nilai branding mereka Siapakah orang di dunia ini Yang tidak kenal Tom and Jerry? Siapakah orang di dunia ini Kamu tahu? Oh Hannah Barbera Oh iya Tom and Jerry Pasti kamu ingatnya Tom and Jerry Tapi kalau kamu dikatakan Tom and Jerry Apa kamu ingat penciptanya? Agak susah Maksud gue seperti itu Jadi anime ini Akan tetap hadir Sentiganya Dengan hal yang sangat sederhana Memastikan Nilai brandnya tetap terjaga Tom and Jerry Bertahan 90 tahun Itu Menjaga eksistensi mereka Karena mereka punya pesaing Yaitu Mickey Mouse One Punch Man Apa punya pesaing? Jelas Naruto One Piece Itu pesaing mereka Kalau kita bahas anime Opai gede Gak jauh-jauh dari High School di XD Kalau kita membahas Lon 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 Kita gak jauh-jauh dari Sagiri Kenyataannya kan Seperti itu doang Nah kadari itulah Gue dengan Sangat sederhana Mengatakan season ketiga Dari One Punch Man Itu pasti akan Rilis Perihal kapan Gue memperkirakan 2024-2025 Karena emang Tidak bisa cepat Karena kita harus tahu dulu Yang terpenting Dari kelanjutan Dari sebuah anime itu Adalah Soch Atau sumber cerita Datang dari mana Apakah nanti original Mengadaptasi Atau sebagainya Itu yang harus Kita bahas sama-sama Karena selama ini Dia itu mengadaptasi Bukan original Original itu bisa datang Dari produser studio Ataupun minta pengarang langsung Yaitu One Bukan Murata Yusuke Itu Om yang gambarin Oke ya Karena suara gue Sudah sangat kecil Jadinya Gue akhirnya Video gue sampai sini Buat teman-teman Yang telah menonton Gue ucapkan thank you Dan ini kenapa ada angka nul disini Bentar gue ingin Angka nulnya Oke Itu sekian dari gue Terima kasih telah menonton I'm CRY And see you next time Terima kasih telah menonton